Oke, selamat datang di channel saya Indies P2 Kali ini saya berbagi pengalaman Ataupun sharing tentang Cara mengatasi HP Xiaomi Redmi Note 7 Aplikasi WhatsApp Lemot, padahal paket internetnya ada Padahal tidak Gengguan, padahal aplikasinya sudah Di update, tapi kalau dibuka Itu lemot alias loading Doang, oke lah langsung saja Kita ke solusinya, pertama Kita pencet dulu pengaturan Ataupun setelan HP Ini dia pengaturan Kita pencet Kemudian sampai di pengaturan Ataupun setelan HP Kita pencet kartu SIM Dan jaringan seluler Ini dia kartu SIM dan jaringan seluler Kita pencet Kemudian sampai disini Pencet SIM 1 atau SIM 2 Yang kita gunakan untuk internet Di sini saya gunakan SIM 2 Kemudian kita pencet Nama titik akses Kemudian disini Kita pencet tambah Di bagian kiri bawah Kemudian disini Kita cukup mengisi nama dan APN Yang lainnya biarin saja Setelah itu kita simpan dengan cara pencet lainnya yang ada di bawah tengah Setelah itu kita simpan dengan cara pencet lainnya yang ada di bawah tengah Nah setelah itu kita berlari ke APN AH Sampai checklistnya berwarna biru Jika sudah berwarna biru Sekarang aktifkan mode pesawat Ini dia mode pesawat Kita pencet Kemudian matikan kembali mode pesawatnya Setelah itu aktifkan data seluler Jika data selulernya sudah aktif Jaringan 4G sudah muncul Sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi Whatsappnya Maka akan normal dan tidak lemot lagi Oke begitulah solusinya Semoga bermanfaat Dadah guys Selamat menikmati